Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Bapak Vincentius Widya Iswara, MA. Yang terhormat Wakil Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Bapak Cornelius Anjar Triwijayanto, SPTK. Yang terhormat Kepala Bagian Layanan Teknis Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Ibu Kristina Handini Nugrari, AMD. Yang terhormat Kepala Bagian Layanan Pemakai Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Ibu Josephine Hira Eksi Esos. Yang kami hormati narasumber kegiatan Library Class Seri 1 pada hari ini, Profesor Anitali, MA, EDD. Yang kami banggakan seluruh pustakawan Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Dan yang terkasih, rekan-rekan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya di Kampus Dinoyo, Kalijudan, Pakuon, serta Madiun yang saat ini telah bergabung bersama pelalui Zoom. Selamat bergabung kami sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa, Peserta Library Class Seri 1, Integritas Akademik dan Berpikir Kritis, Rabu 9 Februari 2022. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapak-Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Perkenalkan saya Hanya Lisbeth Panjaitan, Selaku staff layanan teknis di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Yang pada kesempatan kali ini bertugas memandu jalannya acara. Sebelum kegiatan dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar pagi ini. Satu, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan saat mengikuti webinar. Dua, peserta wajib merename dengan format nrp underscore nama peserta. Tiga, webinar akan dimulai tepat pukul 9 WIB dengan keterlambatan join meeting zoom maksimal 15 menit, dan link akan panit dialog. Jika terlambat untuk join, maka e-sertifikat tidak diberikan. Empat, presensi kehadiran dan materi webinar akan dibagikan melalui kolom chat setelah sesi tanya-jawab berakhir dan menjelang akhir webinar. Lima, peserta mengaktifkan mode mute selama sesi webinar sehingga tidak mengganggu jalannya webinar. Mode unmute dilakukan hanya apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Enam, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. Tujuh, peserta yang tidak mengikuti webinar sampai akhir acara tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Delapan, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat peserta telah menyelesaikan pengisian daftar hadir. Sembilan, peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses webinar akan langsung dikeluarkan dari kegiatan webinar tanpa peringatan. Bapak-Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, tema Live Radio Class seri 1 kita pada hari ini adalah Integritas Akademik dan Berpikir Kritis. Isu yang berkembang saat ini dalam dunia pendidikan, yakni bagaimana seseorang dapat berpikir kritis dan menjadi salah satu karakter yang berakhlak. Sebagai salah satu potensi yang harus dikembangkan, berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dan sangat berperan untuk anak bangsa dalam melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Tujuan diadakannya Live Radio Class seri 1 Integritas Akademik dan Berpikir Kritis adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah, menghasilkan intelektual muda yang profesional, serta meningkatkan pemahaman nilai keutamaan UKWMS. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari Library Class Seri yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Katolik di Diamandala Surabaya. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kami sampaikan pula selain mendapatkan informasi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan hari ini juga akan mendapatkan poin kegiatan kemahasiswaan dan juga e-sertifikat bagi yang mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Perpustakaan Library WMSCU atau juga dapat melalui Facebook Unika Widya Mandala. Adapun susunan acara kita pada hari ini meliputi 1. Pembukaan 2. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Riana selaku PIC kegiatan kita pada hari ini 3. Sambutan Kepala Perpustakaan Unika Widya Mandala oleh Pak Vincent 4. Foto bersama 5. Pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Bu Hira selaku moderator 6. Sesi tanya jawab 7. Penyerahan secara simbolis e-sertifikat kepada narasumber dan moderator 8. Mengisi evaluasi dan presensi dan 9. Penutup Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini Marilah kita mengawalinya dengan doa Yang akan dipimpin oleh Bu Riana Kepada Bu Riana kami persilahkan Terima kasih Mbak Lisbet Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang terkasih Mari kita hening sejenak masuk dalam suasana doa Doa akan saya pimpin secara katolik Dalam nama Bapak, Kera, dan Repubus Amin Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada mulia Tuhan Atas berkah dan kasih setiamu Yang senantiasa menyertai kami Sehingga kami boleh bertemu dalam kegiatan webinar dengan tema Integritas akademis dan berpikir kritis Tuhan pada kesempatan ini Kami akan melaksanakan kegiatan webinar Kami mohon Hadirlah di tengah-tengah kami Dan berkatilah kami semua Baik panitia, narasumber, dan peserta yang hadir Berikanlah kepada kami tuntunan Supaya kami dapat memberikan yang terbaik Dan bermanfaat bagi sesama Kami mohon campur tangan Bia Tuhan Supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar Seturut kehendak-Mu saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih kepada Bu Riana yang sudah memimpin dalam doa Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Oleh Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kepada Pak Vincent kami persilakan Selamat pagi semuanya teman-teman Dan selamat pagi kepada Prof Anitali Selamat pagi kepada mahasiswa semuanya yang terkasih Dan salam sehat selalu Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maesah Karena pada pagi hari ini Kita semua masih diberikan kesempatan Diberikan kesehatan yang baik Sehingga kita bisa berkumpul dalam situasi yang masih daring ini Dan pertama juga Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Lagi kepada Prof Anitali yang sudah meluangkan Waktunya yang saya yakin Begitu padatnya kegiatan-kegiatan beliau Dan masih bisa memberikan pencerahan Untuk kita semua Terkait dengan Bagaimana Integritas akademik Yang ada di Unika Widya Mandala Atau bisa diterapkan pada kita masing-masing Yang kedua Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia Dan semua staf perpustakaan Yang sudah menyiapkan semuanya Untuk kegiatan library class seri satu ini Memang perpustakaan saat ini Atau dimulai beberapa tahun yang lalu Memang sudah membuat suatu kegiatan-kegiatan Terkait dengan library class seri Di tahun 2022 ini Kita juga sudah menyusun Library class seri ini Ada tujuh library class Di tahun ini Dan masih ada beberapa kegiatan lain tambahannya Selain library class yang sudah dijadwalkan Ada pun kegiatan-kegiatan itu Misalkan ada contoh untuk bagaimana Menelusur informasi yang benar Dan secara baik Sehingga dapat dipertanggungjawabkan Apa yang sudah ditemukan informasi itu Yang kedua ada bagaimana Kita bisa menggunakan reference manager Yang kita biasa gunakan itu di Unika Widya Mandala Adalah mandeling Sehingga teman-teman mahasiswa dalam menulis karya ilmiah Juga bisa memanfaatkan bagaimana Cara menulis citasi dan daftar pustaka itu Dengan benar dan baku Sehingga terhindar dari unsur-unsur plagiar Dan juga kami juga bagaimana Memberikan tip strip Untuk menghindari plagiarisme Dengan cek similaritas Software kita Yang kita gunakan di Unika Widya Mandala Ini adalah turn it in Sehingga jika terdeteksi Prosentase besar Tidak perlu merasa khawatir Bahwa ini plagiar dan lain sebagainya Tetapi bagaimana cara kita Menurunkan prosentase itu Dengan cara-cara yang Baik dan benar Sesuai dengan kaedah-kaedah Publikasi karya ilmiah Dan juga bagaimana kita mengunggah Karya ilmiah kita Bagi teman-teman yang sudah Tingkat akhir Yang sudah menulis skripsi Atau menulis tugas akhir Di repository institusi Dan juga masih banyak Kegiatan-kegiatan lip class Yang lainnya Dan untuk lip class seri satu ini Perpustakaan memang mengangkat Mengenai integritas akademik Agar teman-teman mahasiswa Dapat memahami Bagaimana Tantangan global ke depan Terkait dengan Profesionalisme Dengan profesionalisme Maka Kita semua Itu akan dapat bertindak Dengan jujur Dengan adil Dan secara etika Dengan baik Dan bisa saling Menghormati Tidak berpanjang lebar Sekali lagi Saya sampaikan kembali Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Prof Anitali Teman-teman perpustakaan Dan tentunya Semua Mahasiswa Yang terkasih Dari Unika Widya Mandala Surabaya ini Dan selamat Berwebinar Semoga Lip class Dari perpustakaan ini Senantiasa membawa manfaat Bagi teman-teman semuanya Dan Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Vincent Untuk kata sambutannya Baik Bapak Ibu Dan rekan-rekan Mahasiswa yang terkasih Saat ini Kita akan Masuk sesi foto bersama Saya mohon Kesediaannya Untuk Semua peserta Dapat menyalakan Kameranya Ya pada layar saya Ada enam slide Saya akan pandu Setiap slide-nya Untuk slide yang pertama Satu Dua Tiga Selanjutnya Untuk slide yang kedua Untuk slide yang kedua Satu Dua Tiga Terima kasih Selanjutnya Untuk slide yang ketiga Untuk slide yang ketiga Satu Dua Tiga Terima kasih Selanjutnya Untuk slide yang keempat Untuk slide yang keempat Satu Dua Tiga Terima kasih Selanjutnya Untuk slide yang kelima Untuk slide yang kelima Satu Dua Tiga Terima kasih Dan yang terakhir Slide yang keenam Untuk slide yang keenam Satu Dua Tiga Ya Terima kasih Baik Saat ini Saya akan memperkenalkan Moderator kita Yang akan memandu Selama pemaparan materi Berlangsung Moderator kita pada hari ini Adalah Ibu Josephine Hira Eksi Esos Beliau Adalah Kepala Layanan Bagian Pemakai Di Perpustakaan Universitas Katolik Widia Mandala Surabaya Pernah meraih Penghargaan Juara Tiga Pemenang Tenaga Kependidikan Berprestasi Kopertis Wilayah Tujuh Tahun 2018 Finalis Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Kemen Ristek Dikti Tahun 2018 Pernah menjadi Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat Donasi Buku Bacaan Storytelling Yang bekerjasama Dengan FKIP PG PAU Dan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widia Mandala Surabaya Dan yang tidak kalah menarik Bu Hira juga pernah membuat paper Salah satu papernya berjudul Innovative Library Services Net Generation Students In Proceding the First International Conference on Library and Information Science From Open Library to Open Society Pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2018 Di Sukotai Tamatirat Open University Montaguri, Thailand Tanpa berlama-lama lagi Kepada Bu Hira Kami persilakan Baik, terima kasih Kak Tisbet Selaku Pemandu Acara Selamat pagi Apa kabar Wimed sekalian Sudah bangun semua ini Baik Seperti baru satu bulan ya Yang lalu kita berjumpa dalam rangkaian Lip Class seri Yang Sudah Di tahun 2021 Dan kembali kita mulai lagi Lip Class Seri Yang tahun 2022 Untuk yang pertama Dan saya percaya Wimed Akan menemukan suatu Pengertian yang Lebih jauh Dari sekedar hanya mengenal istilah Dari materi kita Integritas akademik Dan berpikir kritis Sebelumnya saya mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Vincent Sius Widya Iswara MA Selaku Kepala Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya Dan yang Kedua adalah Profesor Anitali MA EDD Selaku Narasi Berkita Dan terima kasih kepada Rekan-rekan yang Terkasih dari Perpustakaan dan PDI yang telah Menyiapkan acara ini Dengan baik Dan semoga Jaringan berpihak Kepada kita Untuk yang Beberapa jam Kedepan Dan tentunya Terima kasih atas Kartin-kartin PDI MEDS Yang Pada pagi hari ini Sudah hadir di Zoom meeting Kita Selamat datang Dalam acara ini Saya Satu Moderator Diberi amanah Untuk memandu Zoom meeting Selama Satu Sampai Satu Setengah jam Kedepan Baik Untuk yang Di awal Inteprisas Akadik Dan berpikir Kritis Dalam Ujang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional GAPTATU Pasal 1 Menyebutkan Bahwa Pendidikan Adalah Sahasadar Dan Terencana Untuk Mewujudkan Suasana Belajar Dan Proses Pembelajaran Agar Peserta Didik Secara Aktif Mengembangkan Potensi Diri Memiliki Kepuatan Spiritual Keagamaan Pengendalian Diri Kepribadian Kecerdasan Akhlak Mulia Serta Keterampilan Yang Diperlukan Dirinya Masyarakat Negara Bangsa Dan Bangsa Kata Kecerdasan Dan Berakhlak Mulia Ini Kalau Boleh Saya Analogikan Adalah Yang Kita Angkat Pada Materi Kali Ini Yaitu Cerdas Sama Dengan Berpikir Kritis Dan Berakhlak Mulia Adalah Berintegritas Untuk Itu Lid Klas Kali Ini Mengangkat Materi Itu Selain Narasumber Pernah Menyumbangkan Buku Berjudul Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Kepada Perpukataan Beberapa Waktu Yang Lalu Dan Profanitali Pernah Mengirim Kita Artikel Perpukataan Kunci Literasi Jadi Itu Yang Mengubah Kita Untuk Mengadakan Lid Keras Kari Ini Kemudian Masuk Pada Materi Apa Si Integritas Akademik Dan Berpikir Kritis Itu Apakah Ada Tokoh Di Bidang Ini Kemudian Bagaimana Mengenal Kesesatan Berpikir Dan Menangkalnya Kemudian Mengapa Integritas Akademik Penting Kemudian Apakah Nilai Di Balik Integritas Akademik Itu Dan Sampai Bagaimana Kita Merawat Integritas Akademik Itu Semoga Diskusi Kita Dapat Memenuhi Tujuan Yang Diajakannya Acara Seperti Yang Telah Disampaikan Oleh Kak Lisbet MC Tadi Yaitu Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Meningkatkan Kualitas Penelitian Dan Publikasi Meningkatkan Menghasilkan Intelektual Muda Yang Profesional Dan Meningkatkan Pemahaman Nilai Keutamaan UKWMS Yaitu Peduli Komit Dan Antusias Untuk Menyemarakkan Cara Diskusi Sengaja Kami Mengundang Seorang Yang Berkompeten Di Pidang Pendidikan Tak Tolong Mas Didit Menampilkan Kurikulum VT Dari Narasumber Kita Kali Ini Yaitu Profesor Anitali Beruntung Kita Mendapat Waktu Dari Profesor Anitali Saya Akan Membacakan Kurikulum VT Profesor Anitali Yaitu Dia Telah Menempuh Studi Dari Yang Floor Of Art Petra University Petra Christian University English Literature Tahun 1987 Kemudian Master Of Art Belor University English Literature Tahun 91 Kemudian Doctor Of Education Belor University Curriculum And Instruction Tahun 94 Kemudian Dapatan Yang Pernah Beliau Tandang Yaitu Direktur Pasca Sarjana Media Mandala Tahun 2013 2013 Sampai 2017 Dan beliau Berpengalaman Dalam Mengajar Di Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2008 Sampai dengan Sekarang Kemudian Di Sekolah Pasca Sarjana Media Mandala Juga Tahun 2008 Sampai Sekarang Kemudian Sebagai Visiting Lecturer Di Siam Jasper Lecture Study Tour Tahun 2001 Pengalaman Beliau Adalah Guru Besar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unika Widya Mandala Surabaya Mengampu Beberapa Mata Kuliah Kemudian Di ESP Bahasa Inggris Kemudian Magister Pendidikan Bahasa Inggris Kemudian Profesi Guru Di Pendidikan Profesi Guru Juga Guru Untuk Guru Bahasa Inggris Bidang Penelitiannya Juga Banyak Sekali Tentang Profesional Guru Pengembangan Pendidikan Di Daerah Terpencil Pengajaran Bahasa Inggris Dan Mempertahankan Bahasa Leluhur Hasil-hasil Penelitian Prof. Anitali Telah Didesimulasi Di Beberapa Forum Ilmiah Internasional Dan Dipublikasi Di Beberapa Jurnal Ilmiah Internasional Selain Itu Prof. Anitali Juga Menulis Beberapa Buku Dan Artikel Seputar Pendidikan Untuk Publik Di Media Masa Termasuk Pompas Dan Jakarta Pus Tahun 2000 Pemerintah Kanada Menganugerai Siamio Just Fellowship Award Untuk Penelitian Terbaik Pada Tahun 2011 Prof. Anitali Menjadi Research Fellow Di University of California Berkeley Pada Tahun 2016 Mendapatkan Penghargaan Penelitian Dari American Institute For Indonesian Studies Ivis Lewis Fellowship Research Grade Dan Pada 2018 Diberi Penghargaan Sendekiawan Berdedikasi Oleh Harian Kompas Dan Masih Banyak Lagi Dan Aktivitas Prof. Anitali Pengajaran Dan Penelitian Di Perguruan Tinggi Namun Dia juga Mensyukuri Beberapa Pengalamannya Berkunjung Di Sekolah Sekolah Di Daerah Pedalaman Papua Perkebunan Di Sumatera Dan Kalimantan Menyaksikan Para Pendidik Di Berbagai Daerah Yang Berdedikasi Dan Berjuang Memajukan Anak-anak Bangsa Sungguh Telah Memberi Makna Bagi Proses Pembelajaran Bersama Para Mahasiswa Mohon Maaf Saya Mau Melepas Masker Dulu Karena Kurang Jelas Baik Guru Guru Merupakan Tokoh Sentral Dalam Proses Pendidikan Dan Pembentukan Karakter Anak Khususnya Pada Jenjang Pendidikan Usia Dini Dan Dasar Guru Merupakan Tokoh Panutan Bagi Anak Prof. Anitali Juga Memberi Kontribusi Untuk Dunia Pendidikan Melalui Peran Sebagai Konsultan Biro Pendidikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Dan Kamuro Di Timika Dan Program Pendidikan Tanoto Foundation Demikian Banyak Sekali Saya yakin Teman-teman Wimits Akan Banyak Belajar Dari Beliau Saya Tidak Akan Menambah Waktu Lagi Saya Hira Untuk Memperlancar Jalannya Presentasi Kali Kali Ini Akan Berusaha Mandu Acara Sampai Selesai Waktu Dan Layar Zoom Kepada Profesor Anitali Kami Persilahkan Baik Selamat Pagi Semuanya Saya ucapkan Terima Kasih Selamat Pagi Kepala Perpustakaan Bapak Vincent Sius Widya Iswara Ibu Hira Dan Teman-teman Perpustakaan Semuanya Apresiasi Saya Kepada Teman-teman Perpustakaan Ini Luar biasa Kegiatannya Dan juga Sangat responsif Pengalaman Saya Waktu Memimpin Sekolah Pasca Sardana Itu Kami punya Kebutuhan Apa Teman-teman Perpustakaan Selalu Siap Membantu Kalau Kebetulan Ada dosen Yang hadir Juga Jangan Ragu Sesuatu Yang berkaitan Dengan Perpustakaan Pelatihan Apa Itu Teman-teman Itu Dari Pustakaan Akan Selalu Siap Membantu Demikian Juga Untuk Para Mahasiswa Tadi Sudah Dijelaskan Layanan Layanan Yang Bisa Diberikan Selamat Pagi Juga Kurang Jelas Kurang Jelas Kurang Keras Mungkin Kurang Keras Halo Sudah Lebih Jelas Jelas Selamat Selamat Pagi Juga Para Mahasiswa Yang Sudah Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Saya Juga Nanti Pasti Akan Belajar Dari Para Mahasiswa Juga Selamat Pagi Juga Kalau Ada Rekan Dosen Yang Hadir Baik Baik Saya Ijin Share Ini Topik Yang Saya Sukai Karena Apa Ini Adalah Bagian Dari Pekerjaan Saya Juga Sehari-hari Bukan Hanya Sebagai Dosen Itu Mesti Mengajar Dan Juga Perlu Meneliti Juga Dan Kebetulan Mata Kuliah Selah Mata Kuliah Yang Saya Ampu Itu Advanced Academic English Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Mahasiswa Dari Kelas Itu Yang Juga Selalu Saya Tekankan Mengenai Integritas Akademik Ini Dan Ditambahkan Berpikir Kritis Nah Coba Saya Play Dulu Jadi Teman-teman Perustakaan Memang Tadi Terima Kasih Bu Hira Sudah Menunjukkan Buku Saya Berpikir Kritis Dan Integritas Akademik Itu Dua Kesatuan Memang Yang Harus Saling Mendukung Nah Apa sih Berpikir Kritis Itu Kalau Di Buku Yang Tadi Ditunjukkan Bu Hira Itu Ya Proses Pembelajaran Dan Penilaian HOTS Ini Ada Tiga Jalur Alih Pengetahuan Berpikir Kritis Dan Penyelesaian Masalah Ini Penting Sekali Karena Nanti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Sekarang Sedang Mensosialisasikan Kurikulum Prototipe Dan Akan Banyak Membutuhkan Pengolahan Keterampilan Berpikir Kritis Dari Para Guru Dan Dari Para Pelajar Istilahnya Itu Sekarang Pelajar Supaya Bisa Menjadi Lifelong Learner Jadi Bukan Hanya Siswa Tapi Pelajar Yang Bukan Hanya Dibatasi Oleh Jenjang Pendidikan Wajah Nah Alih Pengetahuan Ini Itu Banyak Yang Sudah Tahu Terutama Kalau Mahasiswa Dari Jurusan-jurusan Keguruan Dan Pendidikan Taksonomi Bloom Tapi Ini Kemudian Direvisi Bukan Direvisi Tapi Dilengkapi Oleh Anderson Dan Craft Wall Tingkatan-tingkatan Ini Ini yang Anderson Dan Craft Wall Taksonomi Belajar Mengajar Dan Menilai Ini penting Sekali Jadi Kenapa Camp Digbut Mulai Menyusun Kurikulum Yang Baru Kurikulum Prototipe Karena Era Kita Sekarang Ini Adalah Era Yang Membutuhkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dan Kemampuan Berpikir Kritis Sebagian Besar Pasti Sudah Melihat Metaverse Facebook Meluncurkan Metaverse Mark Zuckerberg Bahwa Nanti Model Pembelajaran Itu Tidak Bisa Lagi Konvensional Seperti Yang Dulu Satu Hal Yang Walaupun Ini Musibah Pada Banyak Keluarga Pandemi Ini Sudah Menggoncang Tetapi Satu Hal Yang Kita Syukuri Ini Memaksa Kita Untuk Menyiapkan Diri Untuk Mengantisipasi Dengan Model Pembelajaran Jarak Jauh Seperti Ini Masih Belum Cukup Ini Baru Permulaan Ini Harus Terus Kita Tingkatkan Lagi Kalau Nonton Coba Cari Di Facebook Metaverse Itu Luar Biasa Yang Harus Kita Antisipasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Ini Berpikir Kritis Sangat Dibutuhkan Di Kurikulum Prototipe Itu Salah Satunya Adalah Akan Ada Pengurangan Muatan Materi Sehingga Fokus Pada Materi Esensial Ini Jangan Sampai Menimbulkan Kontroversi Kalau Orang Awam Nanti Kok Materinya Dikurangi Nanti Anak Saya Tidak Jadi Pintar Tidak Seperti Itu Kalau Pengajaran Kurikulum Atau Silagus Itu Mau Berambisi Memuat Semua Materi Tidak Mungkin Karena Materi Ini Terus Bertambah Teman-teman Perpustakaan Yang Sehari-harinya Bergelut Dengan Informasi Informasi Terlalu Banyak Untuk Diwadahi Dalam Kurikulum Jadi Perlu Ada Fokus-fokus Kepada Yang Esensial Sehingga Ada Ruang Untuk Mengolah Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Berpikir Kritis Itu Yang Harus Diwadahi Juga Dalam Kurikulum Nah Ini Yang Buku Yang Sudah Ada Di Perpustakaan Ini Kalau Mau Beli Sponsor Sedikit Bu Hira Di Tokpet Ada Yang Menjual Di Tokpet Tapi Kalau Enggak Mau Beli Enggak Apa Apa Buat Saya Bukan Dibeli Atau Tidak Tetapi Dibaca Pergilah Ke Perusakaan Cari Buku Ini Ini Semua Unit Sudah Ada ya Bu Hira Atau Hanya Di Dinoyo Empat Empatnya Ada Paku One City Kebetulan Satu Aja Bu Oke Nanti Saya Saya Lupa Bapak Perusakaan Ada Banyak Unitnya Baik Senang sekali Perpustakaan Nanti saya kirimi Beberapa lagi Jadi semua Kampus Nanti akan ada Anda bisa nyari Sendiri Jadi ada 12 12 Kesesatan Berpikir Dan ini Banyak Sekali Terjadi Di Sekitar Kita Bukan Hanya Kalian Mahasiswa Saya Juga Masuk Di Satu WA Grup Isinya Banyak Guru Besar Bukan Hanya Dari Udiamandala Dari Seluruh Indonesia Yang Senior Senior Itu Yang Juga Bisa Menjadi Korban Kesesatan Berpikir Kita Semua Melihat Berita Berita Disinformasi Misinformasi Hoax Itu Yang Seliweran Ini Apa Ciri-cirinya Kesimpulan Terkesah Ad Populum Memainkan Emosi Orang Ad Hominim Menyerang Orang Testimonial Stromen Dilema Palsu Terus Penalaran Berputar Ini Guru Besar Pun Juga Bisa Terjebak Dalam Kesesatan Berpikir Seperti Ini Yang Sangat Mengherankan Saya Tapi Ini Yang Banyak Saya Temui Dan Ada Penjelasan Penjelasannya Ada Kognitif Kognitif Trap Itu Yang Sudah Membuat Orang Itu Tidak Bisa Berpikir Jernih Pengalian Isu Teman-teman Media Sering Menggunakan Istilah Clickbait Judulnya Isinya Tidak Sesuai Dengan Judulnya Karena Clickbait Supaya Diklik Bandwagon Ikut-ikutan Atau Sebab Yang Salah Bank Pilih Cut Stacking Atau Cherry Packing Jadi Menggunakan Fakta-fakta Atau Isu-isu Yang Dipilih Tidak Tidak Sepenuhnya Bisa Digunakan Secara Adil Dan Terbuka Begitu Kemudian Analogi Keliru Analogi Keliru Ini Banyak Digunakan Juga Apakah Bisa Melihat Pergantian Slide Saya Bisa False Connection Jadi Untuk Clickbait Judul Dengan Isi Berita Tidak Sama Dan Judulnya Dicari Yang Sangat Dramatis Dramatis Itu Kemudian Banyak Yang Lainnya Ini Bisa Dibaca Di Buku Saya Itu Sekarang Saya Masuk Ke Integritas Akademik Ada Tiga Hal Mengapa Apa Dan Bagaimana Mengapa Integritas Akademik Itu Perlu Kita Rawat Perlu Kita Tegakkan Pertama Kepercayaan Dan Kedua Reputasi Untuk Kepercayaan Itu Metode Temuan Nanti Kita Bicara Saya Akan Kupas Lagi Kepercayaan Tentu Ya Apa Ya Kalau Mungkin Begini Saya Sering Sering Membaca Dan Bahkan Menyampaikan Kembali Pada Mahasiswa Saya Mungkin Bedanya Akademisi Dengan Politisi Orang Bilang Politisi Itu Boleh Bohong Tapi Tidak Boleh Salah Kalau Dia Salah Jatuh Tapi Ini Tentunya Tidak Semua Politisi Ada Politisi Yang Lurus Juga Tapi Kalau Akademisi Akademisi Itu Salah Tidak Apa Biasa Akademisi Berbuat Kesalahan Itu Biasa Salah Metodenya Salah Pengambilan Datanya Salah Kesimpulannya Biasa Tapi Akademisi Tidak Boleh Bohong Ini Kepercayaan Karena Kalau Sekali Sudah Diketahui Bohong Reputasinya Jatuh Tidak Dipercaya Lagi Nah Ini Contoh Contoh Ada Pelanggaran Integritas Akademik Yang dilakukan Dan itu Sudah Sempat Terkenal Sekali Di seluruh dunia Dan dijadikan Referensi William Golding Lord of the Flies Ini bukan Penelitian Akademik Ini novel Jadi fiksi Pokoknya Ini Paradigma Paradigma Yang berlaku Pada tahun 60-an Itu Paradigma Yang Suram Jadi Umat manusia Ini Tidak ada Harapan Manusia itu Pada dasarnya Jelek Buruk Jahat Sehingga Dunia ini Dunia yang Ini Paradigma Yang sangat Pesimis Dan penelitian Melitiannya Arahnya Kesitu Yang terkenal Stanley Milgram Ini Shock Machine Penelitian tahun 61-an Itu dia Meneliti Orang Ditaruh Di satu Subyeknya Subyek penelitian Ditaruh Di satu ruang Kemudian Di ruang sebelah Itu Ada Mesin Orang Yang Yang Jadi Digabungkan Dengan Satu mesin Yang Subyek Penelitian Diminta Untuk Memencet Dan Mencetnya Itu Makin lama Makin besar Voltase Dan Diberitahu Di dalam ruang Itu Ada orang Yang Akan Perkena Sengatan Listrik Dan Orang Itu Harus Dihukum Dan Subyek Memencet Pertama 10 voltase Makin lama Makin besar Dan Setiap Kali Dipencet Orang Yang Di dalam Ruangan Berteriak Semakin Pencetannya Semakin besar Voltasenya Teriakannya Tentunya Semakin Besar Nah Ini Untuk Membuktikan Poin Apa Bahwa Manusia Itu Subyek Itu Itu patuh Kepada Kekuasaan Dan Dia Tentunya 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 Nurani Untuk Mempertanyakan Kenapa Saya Harus Membuat Orang Lain Sengsara Orang Lain Yang Di Dalam Ruangan Itu Orang Lain Dalam Ruangan Itu Ini Kan Penelitian Yang Maksudnya Diset Up Sebetulnya Yang Di Ruang Itu Tidak Disengat Listrik Hanya Dia Diberi Kode Untuk Berteriak Tapi Milgram Ini Kemudian Menyimpulkan Bahwa Umat Manusia Ini Seperti Ini Kalau Ada Penguasa Yang Menekan Dia Dia Mau Melakukan Itu Walaupun Saya Nurani Manusia Itu Tidak Berarti Kemudian Tahun 1961 Adolf Eichmann Ini Nazi Mantan Nazi Ini Bukan Penelitian Ini Hanya Menggambarkan Paradigma Pada Tahun 60-an Itu Kemudian Ketik Saya Tidak Tau Bagaimana Bacanya Ini Genovist Si Kathy Ini Ini Juga Bukan Penelitian Ini Kasus Nyata Dia Di New York City Bekerja Malam Hari Saya Tau Mungkin Di Restoran Atau Apa Pulang Dinihari Dan Di bawah New York City Apartemen Tinggi-tinggi Dalam Perjalanan Pulang Ke Apartemen Dia Dirampok Dia Berteriak Tidak Ada Yang Menolong Ini Di Ilmu Psikologi Dikenal Sebagai Bystander Effect Bahwa Terutama Di Situasi Urban Semakin Orang Bangunannya Tinggi-tinggi Itu Nurannya Semakin Tumpul Itu Kesimpulannya Bystander Effect Orang Kalau Melihat Saja Tidak Tergerak Jadi Kalau Di Kitab Injil Itu Kanada Samaria Orang Samaria Yang Baik Kalau Orang Bukan Yang Baik Dia Lewat Saja Ada Korban Dia Nggak Aduli Bystander Effect Kemudian Penelitian Stanford Ini Terkenal Eksperimen Penjara Jadi Philip Simbardo Itu Merekrut Subyek Penelitian Banyak Saya lupa Jumlahnya Berapa Tapi Kemudian Para subyek Dibagi Dua Satu Satu Kelompok Menjadi Narapidana Satu Kelompok Lagi Menjadi Sipir Penjara Yang Sipir Penjara Diberi Seragam Sipir Yang Narapidana Diberi Seragam Narapidana Kemudian Selama Beberapa Hari Ya sudah Melakukan Perannya Yang Peran Sebagai Sipir Kejam Sekali Bentak Bentak Bahkan Menyiksa Dan segala Macam Oh maaf Sementara Yang Sebagai Nabi Ya harus Tunduk Kesimpulannya Adalah Seragam Itu Menumpulkan Nurami Manusia Sampai Ada yang Breakdown Di penelitian Ini Yang Tahan Tahun-tahun Terakhir Ini Simbardo Itu Dituntut Secara Hukum Karena Yang Breakdown Sampai Depresi Karena Mengikuti Penelitian Ini Dan Nggak Boleh Keluar Dari penelitian Karena Sudah Tanda Tangan Richard Dokin Ini Tulisan-tulisan Atheis Buku Yang Saya Baca Humankind Ini Kemudian Membongkar Paradigma Tahun 60-an Ini Bahwa Apa yang Terjadi Itu Tidak Benar Tadi Yang Soal Lord of the Flies Tapi Saya Nggak Cerita Disitulah Pulau Tongga Yang Barusan Kena Tsunami Oke Saya Ngomong Soal Penelitian Haja Stanley Milgram Itu Kemudian Dikupas Dia Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Etika Penelitian Bahwa Pertama Dia Mengelabui Dia Menipu Para Subyek Dan Yang Kedua Sebetulnya Kesimpulan Dia Itu Tidak Benar Karena Pada Saat Itu Ada Subyek Yang Protes Nggak Saya Nggak Mau Kenapa Saya Harus Menyiksa Orang Itu Walaupun Kemudian Dikelabui Dengan Ya Kalau Kamu Menyiksa Dia Menghukum Dia Nanti Dia Akan Berbuat Lebih Baik Tapi Ada Beberapa Subyek Yang Nurannya Terusik Dan Menolak Ini Yang Stanley Milgram Melakukan Kalau Tadi Keterampilan Berpikir Kritis Stanley Milgram Melakukan Cherry Picking Card Stacking Jadi Dia Pilih Oh Ini Temuan Yang Nggak Mendukung Kesimpulan Saya Nggak Nggak Saya Lihat Saya Abaikan Ini Temuan Ya Pasti Ada Yang Subyek Yang Terus Patuh Itu Ada Jadi Kepatuhan Yang Buta Adolf Eichmann Nggak Saya Bahas Karena Bukan Penelitian Yang Philip Simbardo Itu Melakukan Manipulasi Juga Dan Pelanggaran Etika Penelitian Jadi Ada Sama Seperti Penelitian Milgram Penelitian Simbardo Ini Ada Subyek Yang Merasa Ini Nggak Benar Saya Mau Keluar Dari Penelitian Ini Tapi Tidak Dibolehkan Oleh Simbardo Pada Pada Tahun 60-an 70-an Belum Ada Dewan Etik Penelitian Kalau Sekarang Sudah Ada Jadi Walaupun Di WM Perlu Dibuat Ketika Saya Misalnya Menyebarkan Survei Saya Selalu Menyertakan Kalimat Penelitian Ini Bersifat Apa Anda Mengisi Saya Butuh Anda Untuk Mengisi Survei Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Partisipasi Anda Bersifat Sukarela Dan Ketikapun Anda Sudah Mulai Mengisi Kalau Nanti Tiba-tiba Di Tengah-tengah Anda Merasa Tidak Nyaman Anda Boleh Meninggalkan Tidak Melanjutkan Survei Itu Seperti Itu Padahal Penelitian Saya Tidak Seserius Simbardo Maupun Milgram Hanya Ngisi Survei Biasanya Wawancara Penelitian Simbardo Dan Milgram Itu Serius Sekali Psikologi Efeknya Itu Jadi Kalau Sekarang Standar Etika Penelitian Mesti Ada Begitu Jadi Para Subyek Boleh Meninggalkan Proses Kapanpun Itu Mereka Merasa Tidak Nyaman Kalau Itu Sudah Menganggu Emosi Mereka Itu Boleh Meninggalkan Itu Nah Oke Sekarang Apa sih Tadi Sudah Mengapa Sekarang Apa Itu Nilai Integritas Akademik Pertama Kejujuran Kemudian Ketelitian Terus Transparansi Dan Keterbukaan Terus Penghargaan Dan Kepedulian Kepada Beserta Proses Dan Akuntabilitas Nah Saya Lanjut Aja Dulu Apa sih Karena Ini kan Integritas Akademik Dan Tridharma Perguruan Tinggi Baik S1 S2 S3 Itu kan Bukan Hanya Soal Pengajaran Tapi Juga Penelitian Pengabdian Masyarakat Kita harus Selalu Melakukan Itu Baik Itu Dosen Maupun Mahasiswa Nah Penelitian Itu Research Is about Finding out New knowledge That could Lead to Changes in Thoughts Perspective Treatments Polisis Or care Jadi Harus Research Itu Menemukan Pengetahuan Baru Yang Bisa Mengubah Perubahan Perubahan Dalam Pemikiran Perspektif Treatment Policy And care Contohnya Kalau Dalam Bidang Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Itu Dulu Praktek-praktek Di sekolah Itu Guru Membagi Kelas Karena ada Kelas Paralel Itu Berdasarkan Kemampuan Katakan Kelas A Itu Yang Bagus-bagus Nilainya Kelas B Yang kurang Dan seterusnya Itu Namanya Kalau Di pendidikan Di pedagogi Namanya Ability Grouping Tapi Ternyata Penelitian Penelitian Menunjukkan Praktek Ability Grouping Ini Sangat Tidak Bagus Karena Ada Kelas Unggulan Itu Tidak Bagus Karena Membuat Banyak Dampak Negatif Yang Anak Pasti Tahu Walaupun Sekolah Mengajak Katakan Yang Anak-anak Yang Unggul Yang Dianggap Dalam Tanda Kutip Unggulan Itu Bukan Kelas A Katakan Ditaruh Di Kelas E Tapi Mereka Itu Bisa Ngelihat Oh Itu Anak Pinter-pinter Saya Kok Masuk Yang Gak Baik Buat Siswa Dan Itu Dibanta Oleh Satu Penelitian Yang Begini Penelitian Ini Meneliti Gini Ada Satu Guru Dia Guru Baru Direkrut Masuk Di Sekolah Itu Guru Ini Diberitahu Anda Saya Beri Kelas Anda Ngajar Di Kelas Ini Dan Anak Ini Pintar IQ Itu Di Atas 140 Anak Anak Di Kelas Ini Jadi Anda Mesti Ngejar Dengan Sebaik Baiknya Terus Yaitu Guru Ini Wah Saya Berhadapan Dengan Anak Yang Cerdas Jadi Saya Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mengajar Dengan Sebaik Baiknya Singkat Kata Di Akhir Tahun Akademik Di Tes Ternyata Memang Kelas Yang Diajar Oleh Guru Ini Nilainya Bagus Bagus Barulah Kemudian Dibongkar Rahasianya Dikatakan Kelas Ini Kelas Biasa Saja Ini Bukan Kelas Yang Cerdas Cerdas Kelas Biasa Saja Tetapi Karena Gurunya Demikian Mempercayai Anak Pinter Dia Mengajar Sebaik Baiknya Jadi Anak Anak Jadi Pinter Betulan Ini Mengubah Kita Bahwa Kepercayaan Guru Terhadap Siswa Itu Penting Sekali Jadi Penelitian Ini Membanta Ability Grouping Ability Grouping Memang Memudahkan Guru Terus Saya Sebagai Guru Enak Kalau Tahu Kelasnya Pinter Saya Ngajarnya Bisa Dengan Gaya Seperti Ini Kalau Kelasnya Kurang Saya Ngajarnya Dengan Gaya Seperti Ini Kalau Kelas Campur Itu Lebih Menantang Buat Guru Tapi Tidak Apa-apa Menantang Dengan Ditantang Seperti Itu Guru Akan Meningkatkan Pedagoginya Teaching Skillnya Terus Mengapa Kita Melakukan Riset Karena Kita Mau Mencari Kebenaran Dan Mencari Pengetahuan Baru Saya Bukan Ilmuwan Bidang Pengetahuan Alam Tetapi Penelitian Soal Virus SARS COVID Terus Temuan Temuan Baru Terus Dan Itu Kita Menghargai Upaya Para Ilmuwan Dari Segala Bidang Ini Mahasiswa Pasti Dari Berbagai Bidang Itu Pencarian Pencarian Akademik Terus Mencari Kebenaran Kebenaran Dan Kita Mensyukuri Bahwa Umat Manusia Ini Dikaruniai Oleh Para Ilmuwan Ilmuwan Dunia Kayak Newton Einstein Ada Hawking Juga Sekarang Ini Yang lagi Rame Yang saya Baca Soal Asteroid Asteroid Itu Bisa Menghantam Bumi Tapi Dalam Hitungan 300 Tahun Jadi Kita Tidak Tau Gimana Tapi Penelitian Penelitian Terus Mencerahkan Dan Bukan Hanya Mencerahkan Tapi Juga Membuat Hidup Manusia Lebih Baik Ada Prediksi Prediksi Nanti Tahun 2050 Atau Bahkan 2100 Itu Kita Sudah Bisa Mengendalikan Kalau Sekarang Gempa Bumi Bisa Diprediksi Gunung Meletus Bisa Diprediksi Tapi Prediksinya Itu Tidak Presisi Seperti Asteroid Sudah Dilihat Itu Akan Menabrak Bumi Tapi Dalam Waktu 300 Tahun Lihat Terus Gimana 300 Tahun Kapan Bisa Tahun Depan Bisa Lima Tahun Lagi Bisa 200 Tahun Lagi Saya Sudah Hidup Biarin So What Elon Musk Pernah Dengar Semua Elon Musk Sudah Antisipasi Siap Siap Tapi Prediksinya 2100 Umat Manusia Sudah Bebas Dari Bencana Alam Akan Tetap Terjadi Tetapi Presisinya Sudah Lebih Lebih Tinggi Lagi Kalau Sekarang Diprediksi Gunung Itu Akan Meletus Tapi Kapan Kurun Waktu Misalnya Merapi Semeru 10 Tahun 5 Tahun Orang Yang tinggal Di Lereng Itu Bingung Kalau Prediksinya 10 Tahun Itu Akan Meletus Saya Sekarang Harus Pindah Pindah Kemana Pantah Pencarian Saya Di Lereng Ini Tidak Mungkin Saya hidup Di Surabaya Katakan 5 Tahun 10 Tahun Tapi Kalau Prediksi Sudah Bisa Makin Tepat Dalam Minggu Ini Merapi Atau Semeru Akan Meletus Lebih Mudah Melakukan Mitigasinya Antisipasinya Ilmu Pengetahuan Terus Maju Akan Maju Ke arah Situ Termasuk Virus Nanti Akan Bisa Sudah Di Antisipasi Kita Merayakan Ilmu Pengetahuan Itu Tetapi Dasarnya Apa Dasarnya Harus Ada Kejujuran Harus Ada Integritas Kalau Ilmu Pengetahuan Sudah Tercorek Integritasnya Akhirnya Itu Orang Tidak Percaya Kepada Ilmuannya Dan Kepada Ilmu Pengetahuan Seperti Hukus Tadi Itu Yang Saya Ceritakan Bagaimana Kemudian Merawat Integritas Akademik Ini Tadi Pak Vincent Sudah Menyebutkan Turn it in Ini Ada Di Perpustakaan Di WM Langganan Turn it in Ini Salah Satunya Saya Juga Menggunakan Beberapa Yang Lain Misalnya Grammarly Atau Q-Tex Yang Untuk Ngecek Pertama Harus Ada Komitmen Kedua Harus Ada Kejujuran Sekali Lagi Akademisi Itu Harus Jujur Salah Tidak Apa Kita Bisa Salah Tapi Harus Jujur Terus Ketelitian Makanya Kalau Bahasa Inggrisnya Researcher Research Search Cari 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 Terus Cari Ulang Saya Tidak Tau Bagaimana Dulu Dalam Bahasa Indonesia Disebut Peneliti Ya Tidak Apa Sama Bagusnya Researcher Juga Bagus Saya Suka Search Mencari Terus Research Cari Ulang Lagi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Teliti Harus Teliti Seorang Peneliti Harus Teliti Kemudian Harus Punya Keterampilan Dan Berpikir Kritis Tapi Tadi Saya Senang Pak Vincent Mengatakan Pelagiarisme Itu Maksudnya Pernah Ketangkap Nanti Saya Sharing Saya Cerita Saya Pun Pernah Apa Istilah Istilah Metsos Ketangkap Itu Istilah Yang Populer Anak Muda Kecidok Saya Pernah Kecidok Soal Pelagiarisme Nanti Saya Saya Akan Jelaskan Tapi Ini Tiga Alat Kalau Ada Dosen Kalau Ada Prodi Yang Hadir Ini Bisa Seingat Saya Dulu Pas Sarjana Pernah Mengundang Dari Perpusakaan Untuk Memberi Pencerahan Dan Informasi Bagaimana Menggunakan Pernet In Itu Pada Para Mahasiswa Nah Sekarang Plagarisme Plagarisme Itu Apa Saya Cari Di Kamus Kamus KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Penjiblakan Yang Melanggar Hak Cipta Saya Kurang Puas Dengan Definisi Ini Saya Cari Di Kamus Bahasa Inggris Itu The Practice Of Taking Someone Else's Work And Passing Them Off As One's Own Tanpa Ijin Kita Mengambil Kalau Bahasa Kerasnya Mencuri Mencuri Itu Bukan Mencuri Barang Tapi Mencuri Ide Kita Mencuri Ide Ini Plagiarisme Plagiarisme Itu Kenapa Terjadinya Pertama Bisa Karena Intensi Kedua Kecerobohan Dan ketiga Ketidaktelitian Intensi Apa Ini Nama Saya Tulis Saya Sering Menemukan Ini Untuk Para Mahasiswa Sudahlah Don't Even Think About It Jangan Nyontek Don't Plagiarize And Don't Even Think About It Pasti Ketahuan Pasti Sudah Sekarang Dengan Banyak Alat Dan Kalau Saya Meriksa Paper Mahasiswa Saya Baca Paragraf Pertama Satu Paragraf Dua Paragraf Saya Sudah Tahu Wah Sini Bukan Tulis Ini Ini Mahasiswa Cowok Sampai Acknowledgement Nya Itu The Writer Expresses Her Gratitude To Blah 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 She Is Very Blah 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 Ini Cowok Kamu Ini Sejak Kapan Operasi Ganti Kelamin Kok Jadi She Ini Intensi Yang Yang Gak Baik Males Kepepet Sudah Harus Judisium Langsung Saja Nyontek Ngambil Tapi Ngambil Gak Dicek Ulang Tapi Ini Bukan Hanya Mahasiswa Ada Dosen Dan Rektor Pokoknya Nyontek Tapi Gak Gak Dilihat Lagi Seperti Itu Intensi Plus Kecerobohan Juga Saya Sampai Tak Highlight Saya Kasih Guyonan Aja Ini Di Acknowledgement Kalau Nulis Skripsi Karena Acknowledgement Itu The Writer Is Very Thankful To Her Advisor Padahal Dia Cowok Kok Pakai Her Berarti Ngambil Gak Mungkin Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Sudah Sampai Level Skripsi Kalau Ngomong Bisa Keliru Karena Bahasa Inggris Itu Bukan Bahasa Kita Ngomong Keliru Keliru He Dan She Karena Bahasa Indonesia Tidak Membedakan Tapi Dalam Tulisan Sudah Mahasiswa Level Skripsi Tidak Mungkin Keliru Kecuali Dia Ngambil Copy Paste Dia Tidak Cek Lagi Kalau Ngomong Sering Orang Sudah Mahir Bahasa Inggris Masih Keliru Misalnya Ngomong Yes My Father My Father Went To Jakarta Yesterday And She Came Back Today Masih Mungkin Dalam Bahasa Lisan Keliru Karena Bahasa Indonesia Tidak Mengenal Gender Dalam Bahasa Lisan Ada Yang Keliru Balak Balik Itu Bisa Dipahami Tapi Dalam Tulisan Kalau Sampai Keliru Itu Nyontek Pasti Tapi Bukan Hanya Intansi Bisa Juga Kecerobohan Dan Tidak Telitian Ini Saya Mau Cerita Saya Juga Ngaku Saya Juga Pernah Kecidok Tadi Saya Sempat Mikir Saya Buka Saya Buka Malu Sudah Profesor Kok Melakukan Tapi Saya Senang Pak Vincent Di awal Ngomong Plagarisme Itu Bukan Hanya Karena Intensi Kurang Baik Tapi Juga Karena Kecerobohan Dan Kedak Telitian Ini Jadi Saya Buka Aja Karena Apa Kecerobohan Dan Kedak Telitian Oh Nanti Dulu Ya Oh Mungkin Disini Saya Tunjukkan Aja Beberapa Contoh Beberapa Contoh Begini Tahun 2018 Saya Pernah Menulis Maska Ini Sudah Diterima Itu Untuk Satu Jurnal Jurnalnya Skopus Q2 Dia Ngecek Ini Plagiarism Persantage 12% Ada Beberapa Jurnal Itu Yang Bahasanya Masih Diperhalus Similarity Karena Plagiarisme Kata Plagiarisme Itu Wah Berat Sekali Itu Plagiat Aturan Itu Variasi Orang Bilang Pokoknya Tidak Boleh Lebih Dari 20% Tapi Kalau Saya Sudah Diberi Catatan Begini Oleh Editor Saya Harus Respon Ini Harus Kalau Bisa Saya Nolkan Gak Ada Ini Yang Sama 4% Match Dari Sini Diberitahu Sumbernya Nah Kenapa Ini Kemudian Saya Jelaskan Ini Ini Dari Repositorinya Petra Karena Waktu itu Saya Meneliti Bersama Dua Peneliti Lainnya Satu Dari UCLA Ini Peneliti Dari Luar Negeri Satunya Dosen Di Petra Karena Topik Kami Common Interest Kami Sama Kemudian Ternyata Ini Keteledoran Kecerobohan Kami Sudah Meneliti Bersama Membuat Tabernya Kami Sudah Presentasi Di UI Rekan Peneliti Yang Dari Petra Itu Buru-buru Masukkan Ke Repositorinya Itu Ya Saya Gimana Wah Bu Mestinya Jangan Dulu Bu Belum Dipublikasi Jadi Kalau Anda Ditenate In Anda Punya Rencana Untuk Mempublikasikan Ditenate In Itu Ada Pilihan Non Repository Jangan Dimasukkan Repository Itu Sudah Masuk Ke Database Dunia Universal Jadi Kalau Sudah Ada Disitu Nanti Similarity Jadi Terlalu Mirip Apalagi Kalau Itu Paper Yang Sama 100% Jadi Kemudian Saya Jelaskan Ini Ke Editor Ya Ini Memang Paper Yang Sama Karena Paper Kami Saya Enggak Ngambil Dari Orang Lain Tapi Ini Ada Keteledoran Sudah Dimasukkan Repository Akhirnya Ditarik Balik Saya Enggak Tahu Ini Teman Perpustakaan Yang Mungkin Tahu Teknisnya Bayangan Saya Kalau Sudah Kadung Ke Cemplung Masa Bisa Ditarik Balik Tapi Akhirnya Akhirnya Diterima Alasan Saya Diterima Oleh Editor Sampai Ini 12% Ini Semua Satu Per Satu Saya Adres Saya Perbaiki Kemudian Akhirnya Kita Revisi Revisi Dan Yang Soal Repository Di Petra Itu Saya Jelaskan Bahwa Akhirnya Menjadi Kurang dari Satu Persen Akhirnya Diterima Dan Sudah Seperti Ini Wah Ini Banyak Ini Jadi Harus Di Address Satu Persatu Kemudian Saya Mau Tunjukkan Yang Lain Ini Barusan Aja Dalam Mungkin Bulan Lalu Saya Meneliti Bersama Dua Dua Peneliti Yang Lain Ibu Mina Dan Ibu Imelda Gojali Dosen Sama-sama Dosen Di FKIP Ini Ini Juga Suatu Kepeledoran Dari Saya Kalau Saya Salah Dan Memang Ini Jadi Gini Kami Meneliti Sama-sama Tetapi Kami Sudah Punya Kesepakatan Dari Dari Tiga Peneliti Ini Yang Bertanggungjawab Terhadap Paper Ini Siapa Dan Paper Ini Saya Yang Nulis Saya Yang Nulis Jadi Saya Yang Bertanggungjawab Dua Peneliti Lainnya Ini Hanya Mereview Kemudian Ini Dikembalikan Oleh Editor Dengan Email Yang Waduh Kalau Anda Jadi Akademisi Anda Harus Siap Untuk Orang Ditolak Dan Putus Cinta Itu Sakitnya Saya Tidak Tau Tapi Saya Bayangkan Ditolak Oleh Jurnal Itu Sakitnya Itu Sama Dengan Ditolak Orang Putus Cinta Para Mahasiswa Dosen Jadi Sudah Makanan Sehari-hari Orang Ditolak Pacar Putus Cinta Itu Paling Paling Dalam Satu Masa Hidup Itu Dua Tiga Kali Sampai Anda Delapan Kali Ditolak Putus Cinta Patah Hati Kalau Anda Jadi Akademisi Itu Setahun Bisa Tiga Kali Sakit Hati Sekali Saya Tunjukkan Suratnya Dan Akhirnya Saya Respon Keras Suratnya Tapi Itu Bagian Dari Menjadi Akademisi Menjadi Umuan Ini Saya Kopis Surat Surat Email Ini Jawaban Saya Dia Ngomong Yang di garisi biru itu adalah yang dia anggap saya melakukan otopledgerism. Otopledgerism itu saya mengambil dari tulisan saya sendiri. Yang kuning saya mengambil dari orang lain. Memang lebih banyak saya mengambil dari punya saya sendiri. Nah, ini butuh keterampilan. Yang semestinya saya punya keterampilan. Tetapi, karena saya mengajarkan itu. Ini ada mahasiswa saya. Saya punya keterampilan itu dan saya mengajarkan keterampilan itu. Tetapi, saya sendiri teledor. Ya sudah, diakui saja, minta maaf. Kemudian, saya revisi. Saya revisi. Dan saya memberikan penjelasan. Ya, maaf, saya teledor. Saya teledor. Dan ini termasuk yang saya ajarkan kepada mahasiswa, tapi saya sendiri teledor. Saya mengajarkan ke mahasiswa begini. Mahasiswa S2 terutama, itu sering mengeluh. Bu, ini namanya kalau di penulisan itu, bukan penulisan, di penulisan itu writer's block. Writer's block itu ya sudah. Macep. Otak ini macep. Gak bisa nulis. Kalau Anda sedang skripsi, sedang tesis, apalagi disertasi, macep. Sopak ini macep. Gak bisa diapa-apakan. Saya memberikan satu tip kepada mahasiswa yang tip ini membuat saya tergelincir sendiri di artikel ini. Tapi gak apa-apa, ini gak serius ya. Sudah saya resolve ya. Dalam hal ini, tip yang saya berikan ke mahasiswa itu, kalau sampai menghadapi writer's block, siapapun menghadapi itu bisa mengalami, termasuk saya ya. Kalau sudah writer's block, tipnya adalah, itu saya menganalogikan seperti ini loh. Anda semua tahu berkendara ya. Naik entah motor atau mobil. Ketika Anda berkendara itu, ibaratkan motor yang lama gak dipakai. Atau mobil yang lama gak dipakai. Itu baterainya kan swag ya. Orang bilang macep gitu baterainya. Itu terus biasanya gimana Anda? Maksudnya gak mau ganti baterai dulu kan? Masih lumayan bagus bisa dipakai, ganti aki. Aki atau baterai ya. Ganti aki itu kan mahal. Gimana caranya? Mungkin ada yang punya motor, punya naik motor, itu tahu. Silahkan langsung unmute. Ada Pak Noval ini. Pak Noval gimana? Kalau motornya macep, apa yang Anda lakukan? Itu memang apa yang kayak personal link bawah itu. Ditekan-tekan terus. Ditekan-tekan terus. Atau apa lagi? Kalau mobil apa? Anda pernah lihat orang kalau mobilnya macep, baterainya diapakan? Di charge. Di charge ya, di jam start. Istilahnya jam start. Itu yang saya ajarkan di kelas juga. Di jam start itu maksudnya diambil aki lain, terus disetrumkan gitu kan. Di jam start. Nah, ini yang saya ajarkan ke mahasiswa juga gitu. Kalau macep writer's block, ambil satu paragraf dari karya sendiri, karya orang lain, kemudian nanti Anda baca gitu, nanti membuat Anda lancar bisa melanjutkan. Itu pengalaman saya gitu. Yang biasa saya lakukan gitu. Tapi, jangan lupa, di highlight gitu. Bagian itu di highlight, nanti kalau sudah lancar, Anda kembali ke situ, Anda, ini keterampilan, paraphrase. Lakukan paraphrase. Nah, ini yang mau saya tunjukkan, akhirnya ya, saya perbaiki kesalahan saya dengan melakukan paraphrase itu gitu. Saya paraphrase. Jadi ya, dan ini kalau dilihat di similarity check-nya ya, maksudnya gini, plagiarisme serius itu kalau Anda, seperti tadi saya katakan ya, total Anda ambil. Anda ngubahnya cuma sedikit-sedikit. Ini saya enggak mencuri. Ini penelitian saya asli. Penelitian kami asli. Datanya, desainnya semua asli. Semua asli. Hanya ada bagian-bagian kecil ya, saya melakukan jam start itu, tapi saya teledor. Tidak mengubah. Nah, cara mengubahnya, kalau misalnya ini benar-benar saya pakai, ini keterampilan ya, ini namanya kutipan. Ya, tinggal saya tambahin kutipan ini, terus saya cari sumbernya, terus saya beri halamannya. Sudah. Sudah membebaskan saya dari tujuan plagiarisme gitu. Padahal saya enggak berniat mencuri ini. Memang saya sudah tulis ini kan. Di awal sudah saya tulis ini, dari sini. Tapi saya teledor, ceroboh, tidak teliti, saya enggak ngutip ini. Padahal ini memang benar-benar kalimat dia, aslinya. Jadi ya tinggal saya tambahin kutipan, dan tambahin halaman. Sudah, saya bebas dari plagiarisme gitu. Kalau ini, ini tadi biru ya. Biru ini dari paper saya terdahuli. Jadi enggak saya kutip, saya parafrasa. Jadi parafrasa itu memperfras, mengubah. Jadi kalau enggak salah, LPPM mau mengadakan nanti, memparfrasa. Jadi saya memparfrasa, ya sudah, saya bebas dari tujuan, mungkin dibandingkan hajaya bentar ya. Saya sandingkan dua, coba saya sandingkan dua, dua paper itu, supaya tahu, sorry, sorry, apa yang saya, bagaimana saya mengubahnya. Oke. Jadi ini, ini butuh keterampilan. Jadi, jadi integritas itu bukan cuma soal kejujuran, ya, tapi juga termasuk soal-soal, apa, keterampilan, scale, gitu ya. Oke, saya tunjukkan, saya sandingkan dua-duanya itu. Lihat ya, lihat kedua paper ya. Jadi kalimat, ini tadi, ambil dari orang lain, oke, kuning. Jadi sudah saya selesaikan dengan saya kutip, ya, udah, beres. Yang ini, biru, saya ambil dari paper saya terdahulu, tipek, was, bla, 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 enggak saya kutip langsung, karena kepanjangan, ya saya parafrase, gitu. Saya parafrase seperti ini, ya. Saya parafrase. Oke, nah, kadang-kadang editornya sendiri juga tidak teliti. Saya tunjukkan tuduhan editornya. Wah, tuduhannya serius. This is bad. You are saying, you are giving the same conclusion for two different works. No, bukan yang ini. Ini. You do not give credit to anyone making it appear you device the system. However, I found, bisa lihat yang ini, yang surat Joe Miller ini. Bisa ya? Bisa. Yeah. I found a seminar proceeding that uses the exact same categories presented in the same words and order. This means they existed even before your first article. You must give credit to the original creator of the research idea you're following. See my comments, ya. Tapi di bagian surat yang lain. Cuman editor itu kan juga bidangnya beda-beda, ya. Subbidangnya. Dia mengatakan, tapi ini bukan area ekspertis saya sih, gitu. So, explain, clarify. Ya, saya jawab. Tapi saya nggak mencuri dan nggak mengambil. Cuman editornya yang nggak menguasai bidang ini. Karena saya sudah menyebut TPEC itu dari Misra and Kohler, gitu. Editornya menyebut Yudi dan segala macam, dan ini sudah saya jelaskan, ya. Istilahnya, Misra dan Kohler ini membuat model TPEC itu banyak sekali yang menggunakan, termasuk Yudi dan saya, gitu. Saya dan Yudi ini ya sama-sama pengguna, tahun Yudi 2017, gitu. Jadi saya nggak ngambil dari Yudi, kita sama-sama ngambil dari Kohler, gitu. Dan saya, Misra dan Kohler, dan saya sudah memberi kredit di Misra dan Kohler ini, gitu. Hanya dia pikir saya ngambil dari Yudi, tidak. Sumber asalnya itu Misra dan Kohler, dan saya sudah ngambil. Jadi ini saya jelaskan. Jadi resolve, gitu, ya. Oke, sekarang saya kembali ke para poin saya, ya. Jadi intinya, seperti yang dikatakan Pak Vincent tadi, integritas akademik ini saya kembali ke sini, ya. Oh, mungkin ke sini dulu. Bagaimana merawat integritas akademik? Perlu komitmen kejujuran, ketelitian, tapi juga keterampilan. Ya, keterampilan memparafrasa, keterampilan mengutip, dan patuh kepada tata caranya itu, tata cara akademiknya. Kalau ngutip, itu ya diberi tanda kutip, beri-beri halamannya, gitu, kan. Terus tata caranya ya disesuaikan dengan yang diminta oleh dosen Anda. Bukan oleh dosen, sebetulnya. Oleh disiplin ilmu, ya. Karena manualnya, ini kan jurusan macam-macam ini. Manualnya beda-beda, gitu. Bisa pakai EPA, bisa pakai MLE, bisa pakai Vancouver, macam-macam. Bisa pakai Chicago, gitu. Saya nggak menguasai yang lain-lain itu. Saya menguasai yang bidang saya, EPA atau MLE, gitu. Anda harus menguasai yang sesuai dengan bidang disiplin ilmu Anda. Itu patuhilah aturan lainnya. Kemudian, ini slide yang terakhir, kira. Jadi, integritas akademik dalam penulisan. Ini kan format umum, ya. Tapi ini harus disesuaikan dengan masing-masing disiplin ilmu, ya. Lain-lainnya, jurusannya Anda patuhi itu. Kalau umumnya, ya, kan, bab satu, pendahuluan, bab dua, studi kustaka, bab tiga, metodologi, empat, temuan, dan diskusi, lima, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, jebakannya apa? Jebakannya. Di pendahuluan itu biasanya kerangka teorinya. Sama, gitu. Kita pakai kerangka teori sama. Sebetulnya nggak apa-apa, gitu ya. Karena grand teori itu, misalnya kalau orang sudah kadung ngetop, katakan Benjamin Bloom, gitu ya. Atau teori fisika kuantum, gitu. Ya, kerangka teori ya kita pakai ilmuwan yang sama, gitu. Tapi, ya itu, gunakan keterampilan parafrasa Anda, gitu ya. Harus nggak boleh jiplak, jiplak dari punya orang lain, plek sama, gitu. Kalau memang kata-kata itu demikian bagusnya, harus Anda ambil persis, nggak apa-apa. Tapi dikutip, pakai tanda kutip, diberi sumbernya dan halamannya. Kalau di EPE begitu, ya, dan halamannya. Itu, jadi kalau kerangka teori sama, nggak apa-apa. Tapi yang pertama, Anda patuhi kaidahnya. Dan yang kedua, Anda buat itu relevan dengan penelitian Anda. Nah, yang bab dua, studi pustaka. Studi pustaka ini membutuhkan keterampilan kutipan, parafrasa, ringkasan, meringkas. Itu butuh keterampilan. Dan Anda memang, bab dua ini penting. Biasanya saya ngajar di kelas itu, saya minta mahasiswa mengerjakan bab dua dulu. Bab dua yang penting, harus banyak baca, banyak baca. Tapi, ya ini bahayanya. Kita itu semakin banyak baca, tuduhan plagiarisme ini juga pernah diberikan kepada siapa ya. Saya nggak mau nyebut nama, nanti saya keliru, dituntut oleh keturunannya. Pokoknya, sasrawan besar zaman dulu, sasrawannya sudah nggak ada, dituduh menjiplak. Saya nggak tahu, saya membaca beritanya, tapi ada pembelaan diri juga. Dan saya tidak membenarkan jika sasrawan itu memang benar menjiplak. Tetapi, saya coba memahami, kalau kita membaca, membaca itu sering. Ada satu karya yang sangat sering kita baca, kata-kata itu demikian nempel di otak kita. Sampai kadang-kadang kita mengeluarkan itu nggak sadar. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Itu kan nempel. Sehingga kalau kita mengeluarkan itu sudah langsung otomatis. Demikian juga kalau orang banyak baca. Tapi di sinilah butuh kehati-hatian, ketelitian. Supaya kita tidak terjebak dalam pelanggaran integritas. Kemudian pada bab ketiga, desain penelitian sama. Ini ada dua kemungkinan. Jangan, jangan lakukan itu. Terutama kalau, tapi kalau Anda memang mau menggunakan desain penelitian yang sama, ya nggak apa-apa, tapi harus Anda akui. Saya melakukan replikasi terhadap studi yang sudah dilakukan oleh si A. Itu namanya replikasi. Cuman kalau untuk S2, S3 sih disarankan tidak replikasi. Karena, ya, apa, kadar, ibarat emas itu loh. Replikasi itu mungkin kadarnya 18 karat gitu. Bukan 24 gitu. Kalau S1 masih boleh Anda melakukan replikasi. Tapi, harap diakui bahwa saya melakukan replikasi. Istilah replikasi itu harus disebut terhadap penelitian si A. Itu Anda pakai desain yang sama. Sama persis plek gitu. Tapi, partisipannya harus beda. Misalnya, oh, dia melakukan penelitian anak-anak SMA, kesiapan dan motivasi anak-anak SMA selama PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Nah, Anda menggunakan desain yang sama, persis plek, tapi kepada anak SMP gitu. Dan di kota lain gitu misalnya. Nggak apa-apa. Tapi harus diakui. Nah, temuan dan diskusi. Ya, kalau sama dengan yang lain-lain itu, ya terus kan nggak ada kebaruan. Dan yang terakhir, sama juga dengan temuan dan diskusi. Karena kesimpulan dan rekomendasi ya berdasarkan temuan dan diskusi. Demikian, Bu Hira. Jadi, kesimpulan saya begini. Begini, apa, ringkasannya ya. Untuk tidak melanggar integritas akademik, ya Anda gunakan, saya ulang mungkin di sini, keterampilan berpikir kritisnya harus jalan terus. Kemudian harus ada komitmen. Komitmen itu juga termasuk mengakui salah. Kalau memang uteledor, gitu ya, nggak keliti, ya, diperbaiki. Yang penting ada kejujuran. Dan Anda tidak ngambil secara membabi buta, gitu ya. Dan terus diasa, ya. Keterampilan parafrase, mengutip, ini diasa terus. Dan percayalah ini, untuk merawat ini Anda nggak butuh IQ di atas 120. IQ sedikit di bawah 100 saja masih bisa. 90, 100, 100, itu masih bisa, gitu. Kita menjadi akademisi dengan IQ yang nggak, Anda nggak harus menjadi seorang Einstein atau Stephen Hawking, kok, untuk menjadi akademisi dan ilmuwan itu. Biasa-biasa ya, biasa-biasa saja bisa, kok. Demikian, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Hira. Baik, terima kasih Prof. Aditali sudah memaparkan materi dan integritas akademik dan berpikir kritis dengan sangat baik. Silakan bagi rekan-rekan WIMIT yang mau menyampaikan pertanyaan. Tadi ada satu di kolom chat, ya. Ada satu. Berarti untuk menjadi, bukan hanya ilmuwan, ya, Prof. bagi kita yang biasa-biasa saja, itu juga perlu untuk berintegritas dan berpikir kritis, ya, Prof. Ya, ya. Silakan. Ini mungkin... Oh, tantangan ini, ya. Tantangan yang di... Apa saja yang dihadapi dalam membangun integritas akademik dan pemikiran kritis di era yang sebuah digital. Silakan. Begini, tantangannya banyak, ya. Karena sekarang ini kan tsunami informasi itu demikian, demikian ini loh, apa itu, deras, gitu ya. Sampai kadang-kadang, dan informasi itu demikian banyaknya. Mungkin yang kita tulis itu, ya, sudah pernah ditulis oleh orang lain, gitu ya. Dan ada orang bilang juga, di dunia ini nggak ada yang baru, gitu. Ya kan? Nggak ada yang baru. Apalagi dalam ilmu-ilmu sosial, gitu. Ilmu pengetahuan alam pun juga nggak ada yang baru. Yang ada di dunia ini nggak ada yang baru. Hanya kalau ilmu pengetahuan alam, lebih kepada ada temuan-temuan baru, karena sebelumnya belum diketahui manusia, gitu ya. Kalau di ilmu sosial, teori apapun, perspektif apapun, wah, aku sudah tahu itu. Tapi tetap aja kita harus terus mencari, ya. Karena mungkin nggak baru, tapi tinjauannya baru, angle-nya baru, ya kan. Misalnya aja, saya juga baru belajar. Di artikel kami yang terbit tahun 2020, ya, pas PJJ, 2020 atau awal 2021, artikel kami menulis soal, ini, PJJ, Online Learning Engagement. Online Learning Engagement. Saya masih menggunakan istilah online learning, itu terbit 2020. Tapi kemarin kami mengirimkan naskah yang baru kami kirim akhir 2021. Akhir 2021, itu ditulis, bukan online learning itu, ERT, muncul istilah baru, Emergency Remote Teaching. Jadi istilah hybrid learning dan blended learning itu sekarang dibedakan, gitu. Di Indonesia belum segitunya. Di Indonesia sepokoknya, ya, hybrid atau blended itu sama. Tapi artinya beda. Artinya beda. Oh, beda. Yang terjadi di sekolah-sekolah dengan PTM atau PTMT itu hybrid. atau bahkan hybrid. Hybrid itu saya ngajar di kelas, tapi ada kamera juga, ada siswa yang di rumah, gitu. Tapi menunya sama. Kalau menurut kriterianya, itu hybrid, itu bukan blended. Kalau blended lebih kompleks. Blended itu... Lebih menyatu. Iya. Blended itu menu yang di rumah dengan yang di sekolah beda. Yang di rumah mungkin menu-nya mandiri. Yang di sekolah mungkin menu-nya kolaborasi, gitu. Atau lain menu-nya. Jadi lebih kompleks blended. Saya lihat di Indonesia, guru-guru belum nyampe ke blended. Ya, itu butuh pengasahan, keterampilan lagi. Saya sendiri juga masih butuh mengasah itu. Nggak mudah itu, Bu Hira. Nggak mudah. Apalagi mengajar anak-anak kecil, ya Prof, ya. Kalau di rumah mengajar membaca. Iya, iya. Iya, iya. Nggak mudah. Keterampilan khusus itu. Iya, benar. Jadi, ya itu. Tantangannya, jadi apa tantangannya, ya kita harus selalu update terus, gitu. Dalam membangun integritas akademik. Seperti tadi ya, saya katakan, itu Stanford, loh. Stanford itu salah satu universitas top di dunia. Tahun 71 itu kok bisa menghasilkan penelitian yang seperti itu, gitu. Ya, karena saat itu belum ada Dewan Etik. Kalau sekarang penelitian seperti itu, ya dianggap sampah, gitu. Karena dia nggak lolos. Pada tahap proposal awal pun sudah nggak lolos, dia. Ya, karena ilmu pengetahuan terus berkembang, gitu. Jadi, tantangannya apa ya? Kalau kita sudah memutuskan berada di dunia akademik, baik itu Anda dosen maupun mahasiswa, ya harus selalu update, harus selalu memacu diri untuk terus belajar. Tapi dengan segala upaya, kita masih bisa terpleset juga. Tadi saya sudah tunjukkan, saya juga terpleset. Ya nggak apa-apa. Terpleset, ya bangun lagi. Yang penting kan tidak ada intensi buruk, gitu. Ya kan? Salah kita terpleset, ya bangun lagi. Bangun satu kali lagi ketika jatuh, gitu ya, Prof. Iya, terus saja, ya. Jadi, ilmu pengetahuan itu juga perlu ini, ya, Prof. Artinya perlu berbesar hati kalau itu ada kritikan dari pihak lain, teman-teman yang seprofesi, misalnya. Seperti itu, ya, Prof. Iya. Lebih mungkin menajamkan lagi. Seperti itu, ya, Prof. Iya. Makanya jurnal itu pakai peer review, gitu. Jadi, saya pikir tahun 2020 akhir, artikel kami terbit. Nah, itu jurnalnya sopus. Jurnalnya bagus. Kami pakai istilah online learning. Ya sudah, saya pikir, oh itu bagus. Jadi, saya mengulang lagi, melanjutkan. Ekspansi lagi penelitiannya. Tetap pakai online learning. Tapi itu 2021 akhir. Oleh peer reviewernya, digatakan, ini sudah bukan online learning. Ini enggak memenuhi syarat sebagai online learning. Apa yang di lapangan yang Anda temukan itu emergency remote teaching. Mengajar, gurunya mengajar. Siswanya enggak menyerap. Emergency. Oh, begitu. Ya sudah, saya ubah, gitu. Jadi, perlu update terus ya, Prof. Iya. Untuk pengetahuan, ya. Iya. Jadi, penanya tadi adalah Bu Ana. Bagaimana Bu Ana? Apakah Bu Ana tadi jawaban dari Profesor sudah memuaskan Bu Ana atau mau tanya langsung dengan Profesor langsung? Mungkin karena yang nanya dari perpustakaan, saya tambahkan ya untuk para mahasiswa, kalau ada jam kosong, nanti ya kalau sudah PTM lagi dengan seluas-luasnya, kalau ada jam kosong itu jangan hanya ke kantin dan Pak Jo ya. Ya enggak apa-apa ke Pak Jo. Tapi kalau di perpustakaan ya jangan cuma ngelihat, membuka Instagram saja. Gitu ya. Betul. Terima kasih, Dukun. Bacalah. Buku-bukunya ada di perpustakaan itu. Atau pakai online library-nya ya. Oke. Terima kasih, Prof. Anita. Saya sudah puas akan semua jawabannya dari Prof. Anita. Sama-sama, Bu Ana. Ya. Mari. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kita ini ya ada 160. Ada yang dari D3 sampai dengan Sekolah Pasca Sarjana. Silahkan mungkin Mas atau Pak Noval tadi yang mungkin mau bertanya juga ke Prof. Anita. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Jose. Noval ini sudah lulus di kelas saya, jadi sudah ngelontok. Karena Mali dosen, Bu Hira. Di Stikip, Mas Dorjo. Mungkin untuk Prof. Anita, saya mau tanya tentang integrasi akademik. Ada tadi disebutkan seperti kejujuran dan sebagainya. Kurang keras? Hal integrasi akademik. Yang saya tanyakan adalah adakah langkah-langkah aplikatif yang bisa saya integrasikan di dalam kelas? Ibu. Ibu Anita. Kalau kita sebagai dosen, saya sebagai dosen, saya berusaha modeling. Apa yang saya ajarkan itu harus saya lakukan. Usaha ya, usaha. Tapi namanya manusia, kadang-kadang kita akan tergelincir juga. Tadi saya sudah katakan, mungkin Pak Noval juga ingat, saya sampaikan ke mahasiswa, kalau lagi writer's blog, ngambil satu paragraf, tulis di situ, tapi highlight, dan nanti kembali ke situ. Ya, tetapi, saya juga ceroboh, tidak melakukan itu. Dan ini baru dapat dari editor seperti itu. Ya, sudah. Salah. Dalam hal ini, sekarang, saat ini, saya memodelkan kejujuran. Saya juga jujur terhadap kesalahan saya, ketidakcerobohan saya. Ya, itu. Itu yang penting dari seorang akademisi, dosen, ataupun guru. Kita jujur, bukan hanya mengenai kebaikan-kebaikan kita, tapi termasuk terhadap kesalahan, kecerobohan, dan keburukan kita. Tapi dari situ kan kita belajar. Untuk kekuatan itu, bro. Iya. Untuk mengakui kejujuran. Iya. Untuk jujur. Iya. Secara tidak langsung juga itu ya, memproyeksikan ke students kita, kalau even kami mungkin dapat punya degree seperti ini, juga bisa membuat kesalahan. So, you don't have to be worried if you do original work. Ya, jadi tulis saja, terus saja, berkarya terus. Dan kalau kita sebagai dosen mengkomunikasikan dengan jujur, itu buat mahasiswa akan lebih, oh, gini loh, biasanya mahasiswa kalau melihat dosen itu, apalagi profesor, hebat sekali. Enggak, tapi profesor kan juga manusia, sehingga bisa juga melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga itu akan lebih memotivasi mahasiswa. Oh, berarti saya juga bisa dong. Dan kalau saya salah pun juga enggak apa-apa. yang penting saya mengakui. Termasuk ya, termasuk yang melakukan plagiasi secara itu ya, secara keseluruhannya gitu loh. Ya, memang kalau saya policy sih nol. Kalau melakukan plagiasi seperti itu, nol. Biasanya, kalau bukan pandemi itu nol, bukira. Cuman karena ini, saya, karena apa? Di awal sudah saya ingatkan. Jangan, don't even think about it. Jadi biasanya langsung nol, enggak saya ingatkan lagi. Tapi selama PJJ ini, saya membuat diskresi. Tetap enggak saya luluskan, tapi saya beri kesempatan. Ini saya menemukan ini, saya beri waktu satu minggu, coba nulis lagi. Ini karena apa, Bu Hira? Saya mencoba empati. Saya pernah di S1, ini yang tahun 2020, yaitu mahasiswa ngumpulkan, plek, ngambil dari satu sumber, saya temukan, buktinya saya tunjukkan, tapi berhubung ini pandemi, saya ajak mahasiswa ini one on one, ngomong dulu di Zoom, baru saya berbela rasa. salah. Selama kuliah, sepanjang semester itu, enggak kedengaran suara dia di Zoom. Sering off-camp, pokoknya enggak dengaran. Saya nanya, baru ngomong. Tapi ketika akhirnya saya tangkap, dia melakukan pelagiasi, saya ajak ngomong berdua, barulah saya tahu bahwa di rumah dia, itu ada panti asuan juga, karena bapaknya pendeta, mengelola panti asuan. Sehingga saya mulai berbela rasa, tidak menjustifikasi pelagiasi. Jangan melakukan pelagiasi, apapun kondisinya, jangan melakukan pelagiasi, itu enggak baik. Tapi melihat situasi itu, saya coba, oke, saya beri kesempatan. Tapi nanti kalau pandemi usai, saya enggak akan memberi kesempatan itu lagi. Pokoknya pelagiasi langsung nol. Kalau sekarang pelagiasi seperti itu, saya beri kesempatan untuk lakukan lagi. Tapi ya, daripada Anda kerja dua kali, walaupun sekarang saya sudah umumkan, kalau ada mahasiswa saya, oh enggak apa-apa, nanti diberi waktu kok untuk mengulangi. Jangan, jangan. Karena saya pasti tahu lah, kalau itu pelagiasi. Saya membaca satu paragraf saja, sudah tahu. Ini bukan tulisan dia ini. Langsung saya cari sumbernya, langsung ketemu. Jadi, daripada Anda repot-repot begitu, mending enggak pelagiasi. Dari awal sudah upayakan. Kalau itu tulisan sendiri, sejelek-jeleknya, masih ada nilai usaha. Kan begitu guru-guru Indonesia itu kasih nilai, nilai ongkos nulis. Masih ada seperti itu. Dan kami gini, Ibu Hira, kami para dosen itu sudah tahu banyak trik. Memang orang bilang, malingnya mesti lebih pinter dari polisinya. Tapi polisinya kan juga belajar dari para maling juga. Tahu. Cara-cara pelagiasi itu tahu kami. Jadi, misalnya, ya apa, dikasih tip. Ini saya, karena Pak Noval, power of kepepet, Prof. Ya, power of kepepet. Pak Noval, saya kasih triknya juga aja. Dan trik ini, satu aja triknya, supaya mahasiswa juga enggak tahu bahwa kami juga tahu itu trik-trik mahasiswa melakukan pelagiasi. Misalnya gini, Pak Noval, tulis, kalau itu dimasukkan mesin, mesin itu kan buta. Mesin buta. Jadi, dia hanya membaca yang ada. Misalnya gini, satu paragraf diambil, tapi nanti diberi, di tengah-tengah atau apa gitu, itu diberi huruf-huruf lain. Tapi huruf lainnya itu, warnanya diputihkan, Pak Noval. Tidak pakai warna. Jadi, kalau kita dosen, tidak melihat itu. Tapi mesin melihat itu. Jadi, itu tidak terdeteksi oleh mesin plagiasi, Pak Noval. tapi berhubung dosen sudah tahu trik itu. Saya beritahu Pak Noval sebagai sesama dosen juga. Itu dihitamkan semua. Jadi, nanti kelihatan, oh, ini triknya. Triknya plagiat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Noval. Ngerti ya cara kerjanya? Cara kerjanya. Jadi, misalnya, nanti gini aja saya tunjukkan ya. Ini bagi para dosen ya. Mahasiswa nanti akan nyari akal lagi, tapi jangan khawatir. Misalnya gini, kalau ini dimasukkan mesin, saya ngopi ini ya. Kan ketahuan. Ini sudah pernah ada di repository gitu misalnya. Ketahuan kan? Jadi, di tengah-tengah ini saya kasih, saya kasih, misalnya ini, saya kasih H gitu ya. Tapi H-nya ini, kalau di spellcheck kan kelihatan. H-nya ini saya putihkan. Nah kan? Dosennya nggak kelihatan ini. Kalau yang baca, nggak kelihatan gitu. Tapi mesin, jadi ini kan jadi nggak sama dengan yang ada. gitu. Ini caranya ya. Mahasiswa, nanti, kalau Anda lakukan ini, saya umumkan kepada rekan-rekan dosen semuanya di Widya Mandala. Don't even think about it. Baik. Terima kasih Prof. Thank you Prof. Para neta. Gimana Pak Noval? Udah? Sudah Ibu Hira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Noval. Satu lagi, ini yang tanya dari perpustakaan Prof malah. Jadi, mungkin Bu Handini mau tanya langsung. Oh, mungkin karena pakai PC Prof. mohon bertanya Prof. Prof Anita, pada saat ini, di mana pembelajaran secara PJJ, apakah masih ada korelasi antara integritas dan kepercayaan? Ya. Ini yang saya... Dengan pembelajaran. Saya juga banyak berinteraksi dengan guru-guru SDSM-TSMA ya. Keluan dari para guru itu yang membuat saya miris itu apa? Orang tua itu mendukung anak-anaknya untuk melanggar integritas. Termasuk diantaranya, misalnya, guru les itu biasanya kan sesudah jam sekolah. Tapi sekarang, ya ini enggak semua orang tua tentunya ya, yang mengubah jam lesnya guru les. Jadi, ketika... Jadi, anak di Zoom begini, guru les ada di sebelahnya. Guru les yang ngerjakan. Ya, ini yang saya sayangkan. Karena justru masa pandemi, pembelajaran jarak jauh seperti ini, ini justru pembentukan karakter itu punya materi banyak gitu. Punya momentum untuk melakukan banyak pendidikan karakter. Baik itu oleh orang tua, maupun oleh guru, maupun oleh pelajar sendiri. Ketangguhan, kejujuran gitu. Nah, kalau sampai orang tua atau anak, mahasiswa ya, kalau mahasiswa Anda sendiri, bukan orang tua yang melakukan, Anda sendiri itu enggak jujur. Ya, Anda melewatkan momentum untuk Anda mengasah diri Anda menjadi orang yang lebih baik. Itu saja. Jadi, akhirnya ya, ya ada sekolah yang sampai meminta ketika Zoom itu harus ada dua gadget gitu. Gadget yang satunya mesti diarahkan di ruangan gimana supaya gurunya bisa melihat gitu ya. Bagaimana siswanya itu jujur atau tidak. saya sih mencoba memahami guru-guru ini sudah krustasi gitu ya, sampai harus pakai dua gadget gitu. Tapi, ya menurut saya ya, itu agak primitif gitu ya. Maksudnya, berarti pembentukan karakter ini seperti polisi dan narapidana berarti gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus butuh kesadaran dari semua stakeholder ya. Tapi, ya ini karena banyak mahasiswa, ya Anda sendirilah. Maksudnya, kalau kita bisa lulus dari pandemi ini, bukan hanya lulus kita tidak terpapar atau kalau ada yang terpapar tapi survive. Kita bukan hanya lulus secara fisik, tapi kita lulus secara karakter. Bahwa kita bisa tetap menjadi manusia yang baik dan bahkan selama pandemi ini kita justru lebih baik lagi dalam hal karakter. ya kita lulus. Itu, Bu Ira. Sebagai manusia beriman, ya kita memaknai setiap fenomena, setiap kejadian itu sebagai suatu momentum untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Lebih baik. Apapun itu peristiwanya, termasuk peristiwa pandemi. ya. Ya baik, Prof. Ya. Begitu, Bu Andini. Ini ada satu lagi, Prof. Ini yang terakhir ya, Prof. Ya. Karena waktunya mungkin sudah jam 11 lebih. Bagaimana jika justru karena kejujuran itu justru membawa efek dari Pak Janan ini, juga dari perpustakaan ini, Prof. Membawa efek kita bernasib kurang baik. Contoh sederhananya ada yang bohong dan tidak jujur, tapi justru dapat promosi penghargaan atau misalnya lagi pencari kerja yang tidak kompeten dan nyogok sana-sini justru diterima menjadi PNS, diterima di suatu perusahaan. Terima kasih. Salamidia Mandala. Terima kasih. Ya, Pak Janan, ketidakadilan seperti itu, banyak terjadi di mana-mana. Termasuk itu yang dalam hidup kita sendiri, kok gak adil saya yang jujur kok begini. Itu yang terjadi. Dan itu kita mungkin tidak bisa mengubah manusia-manusia lain menjadi seperti harapan kita. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Pak Janan, promosi atau dipecat itu belum akhirnya, belum akhir dari hidup kita. Dan bahkan itu belum akhir dari suatu peradaban manusia. Hidup itu lebih panjang dari sekedar promosi, dari sekedar dipecat. Hidup itu masih berlangsung. Bahkan sampai orang menghembuskan nafas terakhirnya, ya masih ada kehidupan. Belum berakhir. Sehingga ketidakadilan itu pahit sekali. Sama seperti tadi saya katakan, rejection, saya direjek bolak-balik, itu pahit sekali. Tapi saya tetap optimis saja. Melihatnya that's not the end of the world. Itu bukan kiamat. That's not the end of the world. There's a lot more in life. Ada lebih banyak di hidup ini dari sekedar promosi dan dipecat. Justru orang dipecat itu bisa menjadi springboard kok. Widya Mandala ini bukan universitas saya yang pertama saya mengabdi. Saya dulu pernah mengabdi di tempat yang lain yang juga ada kejadian-kejadian yang kalau saya melihat itu sebagai akhir dari karir, saya tidak berada di sini. Tidak sampai di sini. Tapi itu justru menjadi springboard. Banyak pengalaman yang rasanya menghancurkan kita saat itu. Itu kalau kita buat seperti mungkin ada istilah seekor hewan yang terperosok. Keledah atau apa ya? Terperosok di dalam sumur. Tapi dia justru diejek dan ditimbun sampah dari atas sumur. Tapi dia justru menggunakan sampah itu sebagai pijakan. Pijakan untuk dia bisa melompat. Itu juga kata-kata seorang rekan dosen yang waktu saya, karir saya di universitas yang lain itu harus berakhir dengan sesuatu pengalaman yang menyakitkan. Itu dosen itu mengatakan saya kalau dikirimi sampah oleh orang, sampah itu bisa dijadikan pupuk. Untuk kita membakar semangat diri sendiri jadi pupuk kita bertumbuh lagi. Itulah. Ini agak sesuai topik tapi ya karena merespon pertanyaan ya. Baik, Prof. Ini jadi pengalaman kehidupan. Membahas tentang integritas akademik dan berpikir kritis jadi membahas tentang kehidupan ini ya, Prof. ini ada dari Ibu Hethi Prof. Anita kok keren banget sih. Ibu Hethi yang keren kalau jadi MC ya. Sudah lama enggak melihat Ibu Hethi offline sebagai MC. Karena pandemi. Pandemi ya. Makasih keren. demikian mungkin closing statement Prof. dari Prof. Anita tentang materi kita pagi hari ini, Prof. Ya. Saya kira kejujuran itu bukan hanya niatan dan komitmen tapi juga kejujuran itu juga membutuhkan keterampilan untuk kita rawat dan kadang-kadang kejujuran itu juga ada harga yang harus kita bayar seperti Pak Janan tadi ya. Tetapi saya mempercayai kok ada harga itu layak gitu loh. Kita bayar untuk kita merawat integritas akademik kita. Dan kalaupun kita sekali-sekali kita tergelincir dan jatuh ya sekali lagi itu bukan kiamat. Kehidupan masih akan berlangsung terus dan integritas akademik ini hanya sebagian kecil saja dari latihan-latihan kehidupan yang kita jalankan untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu Bu Hira. Baik. Terima kasih. Applause untuk Prof Anitali. Dan untuk Bu Hira. Bu Hira prestasinya luar biasa. Prestasinya luar biasa. Aduh kecil itu Bu. Itu seperti jerawat. Enggak. Luar biasa. Pada bidangnya itu luar biasa. Baik. Terima kasih Prof Anitali yang telah memaparkan dan memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada pagi hingga siang hari ini tentang integritas akademik dan berpikir kritis. Tentu ini berdampak sekali dengan kehidupan kita. jadi di dalam integritas akademik dan berpikir kritis yang ada di pendidikan itu adalah latihan-latihan kecil yang bisa kita bawa nantinya di dalam kehidupan yang sebenarnya. kalau tadi sudah ada closing statement dari Prof Anitali saya akhiri dengan pantun saja untuk saya di kampus UKWMS cita-cita kurintis bawalah selalu ahlak mulia dan pikiran kritis kuliah di Surabaya bermimpi pergi ke Berlin dimanapun berada bermanfaatlah bagi orang lain. terima kasih saya kembalikan kepada Kakak Lisbeth Selamat siang Tuhan memberkati Tuhan memberkati Profesor Anitali dan juga Ibu Hira luar biasa sekali WIMEDS untuk acara kita hari ini sangat menginspirasi sekali tentang pentingnya sebuah integritas khususnya bagi kita di kalangan anak muda dan saat ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan kita akan memasuki acara penyerahan secara simbolis e-sertifikat oleh Bapak Vincentius Widya Iswara MA selaku Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kepada narasumber kita Profesor Anitali MA EDD oke kalau di metaverse nanti avatar saya ke perpustakaan iya baik baik sekali lagi kami dari Perpustakaan mengucapkan banyak terima kasih ke Prof. Anitali untuk paparannya dan ini penyerahan simbolis sertifikatnya secara virtual juga ini Prof bisa minta tolong untuk ditampilkan sertifikat Prof. Anitali untuk diserahkan secara simbolis secara virtual ini Prof dari kami sertifikatnya sekali lagi terima kasih banyak dan semoga teman-teman semuanya juga merasakan manfaatnya bagaimana bisa berintegritas dan bisa berpikir kritis untuk kita semua maju ke depan dan senantiasa bisa bermanfaat juga bagi orang lain dan lingkungan kita sekali lagi terima kasih Prof. Anita terima kasih ya selanjutnya penyerahan secara simbolis e-sertifikat kepada moderator kita Ibu Josephine Hira Eksi Sekali lagi juga terima kasih kepada Ibu Josephine Hira Eksi yang sudah memandu acara atau webinar integritas akademik dan berpikir kritis ini sampai demikian menariknya tidak ada yang bosen karena saya lihat masih 160 terus ini pesertanya jadi tidak ada yang meninggalkan ruang webinar ini sampai akhir karena dipandu oleh Ibu Hira yang menarik pembicaraan pembicaraannya sekali lagi terima kasih dan ini secara simbolis kami berikan sebagai ungkapan apresiasi kepada Ibu Hira pada saat memberikan atau memodif martori memandu acara di webinar ini sekali lagi terima kasih Ibu Hira ya boleh beri tepuk tangan yang meriah atau juga bisa dengan memberi reaksi tepuk tangan pada layar masing-masing untuk Profesor Ani Sali dan juga Ibu Hira yang hari ini sudah sangat luar biasa sekali pada webinar kita pada hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan akhirnya sampailah kita pada penghujung acara izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini Profesor Anitali MA UDD yang sangat menginspirasi kita semua terima kasih kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini Ibu Josephine Hira Eksi Esos yang sudah memandu selama pemaparan materi berlangsung dengan sangat baik kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa baik di kampus Surabaya dan Madiun yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian library seri 1 pada hari ini dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawab perpustakaan Unica Widya Pandala semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua kembali saya mengingatkan untuk link presensi serta materi silakan diakses pada kolom chat yang telah dibagikan oleh Panitia Panitia akan menunggu sampai pukul 13.00 WDB pada hari ini dan untuk informasi lebih lanjut terkait perpustakaan silahkan kunjungi website perpustakaan dengan alamat perpus.wiman.ac.id rekan-rekan juga dapat follow Instagram perpustakaan library WMSCU atau juga dapat melalui Facebook Unica Widya Mandala akhir kata saya Hannah Lisbeth Panjaitan dan segenap Panitia yang bertugas dalam library class seri 1 integritas akademik dan berpikir kritis Rabu 9 Februari 2022 mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kekurangan dalam penyajian acara ada gadis menangis pilu ternyata hatinya sedang gelisah sungguh cepat waktu berlalu tak terasa akan berpisah semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan maju dan jayalah perpustakaan selamat siang dan salam Widya Mandala terima kasih Prof. Anita Bu Hira dan teman-teman semuanya mahasiswa salam sehat selalu dari perpustakaan terima kasih Pak Vincent Bu Hira teman-teman perpustakaan semua mahasiswa dan perpustakaan salam sehat semuanya saya saya izin leave terima kasih teman-teman selamat menikmati